Intro Assalamualaikum teman-teman Langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik tambahkan audio Pilih ekstrak Masukin lagi titik bitnya Pilih impor suara saja Klik audionya Pilih GBG potongan Nah disini Kalian tinggal ikutin aja Titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir ya Oke kalian tinggal Tambahkan irama Ikutin titik kuning Yang ada di videonya Kalau udah sampai akhir Kalian bisa play dulu soundnya Disini kalian dengerin Apakah bitnya udah sesuai Atau belum Kalau udah sesuai Langsung aja pilih checklist Klik tanda plus yang disamping Masukin dua foto Pilih tambah Nah video titik bitnya Hapus Akhirannya hapus Oke untuk durasi Foto yang pertama 7.1 detik Kalau udah Perbesar dulu fotonya Terus kalian bisa Pilih animasi Pilih masuk Pilih perkecil Durasinya 1,5 detik Pilih checklist Oke sekarang Kalian bisa Klik foto yang kedua Durasinya 4.1 detik Kalau udah Kalian bisa Ke awal foto Kedua Perbesar dulu Layarnya Biar gampang editnya Perbesar fotonya Sedikit aja Nah di titik bit Ke satu Dan kedua Kasih Keyframe Tetap Di titik bit Ketiga Kasih Keyframe Fotonya Perbesar Titik bit Kelima Kasih Keyframe Tetap Titik bit Ke enam Kasih Keyframe Fotonya Perkecil Titik bit Ketujuh Kasih Keyframe Fotonya Perbesar Titik bit Ke sepuluh Kasih Keyframe Tetap Nah di akhirannya Kasih Keyframe Terus Fotonya Perkecil Ya Kalau udah Kalian tinggal Kasih Keyframe Tetap Di titik bit Yang belum ada Keyframenya Oke Sekarang Kalian bisa Klik foto Yang ke Satu Di titik bit Ke satu Dan kedua Kasih Keyframe Tetap Ya Sekarang Aku jelasin Dulu Cara edit Ceknya Di antara Titik bit Ke satu Dan kedua Di tengahnya Kasih Satu Keyframe Fotonya Miringkan Kesebelah Kanan Dua Derajat Kalau Udah Di titik bit Yang kedua Fotonya Miringkan Kesebelah Kiri Min Dua Derajat Ya Nah Di antara Titik bit Ke satu Dan kedua Di tengahnya Kan ada Keyframe Jadi Kalian Tinggal Kasih Keyframe Kanan Kirinya Kalau Udah Keyframe Yang di Kiri Fotonya Kebawahin Terus Kekanan Keyframe Yang di Kanan Fotonya Keatasin Terus Kekiriin Sekarang Klik Foto Yang kedua Di antara Titik bit Ke satu Dan kedua Di tengahnya Kasih satu Keyframe Fotonya Miringkan Kesebelah Kanan Dua Derajat Kalau Udah Di titik bit Yang pertama Fotonya Miringkan Kesebelah Kiri Min Dua Derajat Ya Oke Sekarang Kalian Tinggal Kasih Keyframe Kanan Kirinya Kayak Gini Nah Keyframe Yang di Kiri Fotonya Kebawahin Terus Kekanan Keyframe Yang di Kanan Fotonya Keatasin Terus Kekiriin Oke Sekarang Kalian Bisa Ke Titik bit Kesepuluh Di Foto Kedua Ini Di Antara Titik bit Kesepuluh Dan Sebelas Di Tengahnya Kasih Satu Keyframe Fotonya Miringkan Kesebelah Kanan Dua Derajat Kalau Udah Di Akhirannya Fotonya Miringkan Kesebelah Kiri Min Dua Derajat Ya Nah Sekarang Kalian Tinggal Kasih Keyframe Kanan Kirinya Oke Keyframe Yang di Kiri Fotonya Kebawahin Terus Kekanan Kekanan Yang di Kanan Fotonya Keatasin Terus Kekiriin Oke Sekarang Aku Jelasin Cara Edit Jedak Jeduk Nya Kalian Bisa Ke Titik Bit Yang Kedua Di Foto Kedua Ini Nah Di Antara Titik Bit Kedua Dan Ketiga Di Sebelah Kiri Titik Bit Yang Ketiga Kasih Keyframe Fotonya Kebawahin Terus Kekanan Kasih Keyframe Tetap Di Sebelah Kanan Titik Bit Kedua Kembali Ke Keyframe Ini Fotonya Keatasin Sampai Tengah Tengah Sampai Ada Garis Kayak Gini Terus Kasih Keyframe Tetap Di Tengah Kembali Ke Keyframe Ini Fotonya Keatasin Kasih Keyframe Sebelah Kanannya Keyframe Di Kirinya Hapus Tambah Lagi Keyframe Yang Di Kanan Hapus Aku Ulangi Di Antara Titik Bit Ketiga Dan Keempat Di Sebelah Kiri Titik Bit Yang Keempat Kasih Keyframe Fotonya Kebawahin Terus Kekanan Kasih Keyframe Tetap Di Sebelah Kanan Titik Bit Yang Ketiga Kembali Ke Keyframe Ini Fotonya Keatasin Sampai Tengah Tengah Kasih Keyframe Tetap Di Tengah Terus Kembali Ke Keyframe Ini Fotonya Keatasin Kasih Keyframe Sebelah Kanannya Keyframe Di Kirinya Hapus Tambah Lagi Keyframe Yang Di Kanan Hapus Nah Sekarang Di Antara Titik Bit 45 56 Sampai Akhir Foto Yang Kedua Pokoknya Yang Di Tengah Masih Kosong Caranya Sama Kayak Di Antara Titik Bit Kedua Dan Ketiga Tadi Nah Kalau Udah Sampai Akhir Biar Jedak Jeduk Jadi Smooth Kalian Bisa Ke Titik Bit Yang Pertama Di Foto Pertama Ini Ket Ket Ketua Caranya Sama Kayak Ket 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 Udah Sampai Akhir Kalian Bisa Koreksi Dulu Jedak Jeduk Nah Kalau Udah Bagus Kalian Tinggal Salin Foto Yang Kedua Ini Ya Kalau Udah Klik Foto Yang Disalin Pilih Fitur Ganti Terus kalian bisa ganti fotonya Oke sekarang kalian bisa langsung aja ke awal foto yang pertama Pilih efek, pilih efek video, pilih dasar Pilih kamera goyang, pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang pertama Pilih sesuaikan Rentangnya 5, kecepatannya 5, pilih checklist Sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke-6 Di foto ke-2 Pilih efek video, pilih pesta, pilih flash hitam, pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke-7, pilih sesuaikan Kecepatannya 100, pilih checklist Salin efeknya, simpan di foto ke-3, penempatannya sama Oke sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke-7 Pilih efek video, pilih dasar, pilih cermin, pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke-8 Kalau udah kalian bisa salin efeknya Simpan di titik bit 9 dan 10 Salin lagi, simpan di foto ke-3, penempatannya sama Sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke-7 Terus pilih efek video, pilih pesta, pilih hayalan 2, pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke-10 Salin efeknya, simpan di foto ke-3, penempatannya sama ya Oke sekarang kalian bisa ke awal foto pertama, kembali dulu, pilih overlay, pilih tambahkan overlay Masukin awalannya, pilih tambah, perbesar dulu Pilih gabungan, pilih pergelap, pilih checklist Sekarang kalian bisa ke akhiran Klik tanda plus Masukin penutupnya, pilih tambah Oke ini videonya udah jadi, kalian tinggal koreksi aja Untuk hasil akhirnya ada di deskripsi, karena disini copyright Segitu dulu tutorial dari aku, see you the next video Sampai jumpa